kita ini warga kecil bagi kita warga kecil karena anda diintimidasi oleh sebega pihak jangan kita tutupkan kita kita langsung ke kecamatan kita inilah demo-demo dengan baik tidak merusak apa-apa Cuma saya mau ingin tahu kenapa Pak Ingi ada bijak kami juga bijak saya minta perwakilan kita selesaikan bareng-bareng oke tepakat tepakat eh wartawan-wartawan setelah lagi wartawan eh itu wartawan kalau ini tidak kita kita di baliknya rumah Oh aku siap emang ini pun aku aku ingin kepen berjuang demik warga tapen saya coba bisa ini saya coba bisa ini berjuangkan kapan lagi kapan lagi saya bisa berjuang karena saya adalah anaknya bodoh cuma bisa ini satu satu lagi yang saya pertanyakan waktu itu Bapak Kare datang ke tempatnya selamat dan waktu itu juga Bapak Kare udah udah ke ibaratnya ngasih tahu selamat kalau dia mundur mau diiming-imingin nanti ini bisa dikasih rekom kalau ada pemilihan modif uang 200 juta rupiah uang 200 juta rupiah saya mau meluruskan aja saya cuma mau tanya ke pacari kok Bapak Kare udah tahu kalau kita masih lama mau dikasih rekom menjadi modif dan satu lagi kok Bapak Kare tahu kalau udah ada uang 200 rupiah 200 juta rupiah yang mau diselamatkan masalah siapa 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 dan ya dari mana yang berlaku yang itu masalah terbentuk di jualan ini dimana masalah tampakkan kepingin dan yang mau di jadis tampak kecam dan yang itu tampaknya masalah terbentuk kepingin dan pada masalah sudah terbentuk dalam hati dalam hati apa yang disampaikan selamat untuk Allah untuk taruh pulau disampaikan saat ini masak-masak dalam hati saya saya mohon maaf yang sebisa-bisa untuk 200 juta perwakilan mas perwakilan dari perangkat desa yang terutama formasi kadir itu ada tiga calon yang pertama Agustina siapa terus saya terus yang terlalu memakredit Rizky Firman saat kebetulan kemarin itu dari segi skor itu memang saya dibawanya Mbak Agustina akan tetapi saya memiliki nilai pengabdian sejumlah 30 dan juga skor itu di angka 4 ya sekitar 40-an nah itu kan 70-an sedangkan yang lainnya tidak ada yang 70 otomatis saya yang pertama ya itu untuk kronologi soal kasih pelayanan itu direkomendasikan sama Pak dan juga sebagai pembalannya mendapatkan uang 200 juta secara cash itu nah untuk menyikapi untuk hari ini memang saya tidak menyangka sama sekali menyangka juga tapi tidak sebesar dan sehibur ini ya Alhamdulillah sekali memang ya saya itu orangnya terus apa adanya kalau memang seperti itu saya siap untuk menjadi kadus karena ada dorongan dari masyarakat TAPEN yang begitu besar kepada saya sehingga saya siap mengesanakan amanah tersebut uang yang diberikan tadi sudah kembalikan juga ya tadi juga uang yang diberikan sebesar 200 juta itu tadi juga saya kembalikan kepada Pak inggi yang mana kemarin diberikan di kemudian ini sudah saya kembalikan semua jadi tidak ada yang dari saya pun tidak udah mengembalikan secara resmi uang tersebut gitu berarti tinggal menunggu pelantikan itu ya ya tinggal menanti dari dan sanggau pelantikan ini cukup terjadi kadus terjadi kadus terjadi kadus terjadi kadus kalau tidak dapat saya memperhatikan Allah 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 Terima kasih. Terima kasih.